Intro Sebuah kisah maha karya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-89 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Mban tua itu terdiam Ia tidak berani berkata sepatah kata pun lagi Meskipun demikian ia masih tetap dalam tekadnya Melindungi anaknya dan mengambil segala kesalahan di bundaknya Kedua prajurit yang ikut menghadap saat itu Sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya Wajah yang keras karena pekerjaan berat Terik matahari di siang hari Dan tetesan embun di malam hari Kini terhunjam dalam-dalam Debar dada mereka terasa menjadi semakin cepat dan keras Seakan jantung mereka akan pecah Menahan arus darah mereka yang seolah-olah semakin kencang Namun meskipun demikian Kedua prajurit itu tidak habisnya menjadi heran Kenapa emban itu meletakkan kesalahan pada dirinya Kedua prajurit itu melihat dan mendengar Apa yang dipesankan oleh emban tua itu kepada Mahesa Agni Kedua prajurit itu mendengar dengan telinganya Bahwa Mahesa Agni memang telah mengancam sebelumnya Bahwa ia akan kembali ke Panawijen Apabila ia harus terlalu lama menunggu di luar regol Ternyata anak muda itu benar-benar kembali Tetapi tiba-tiba Emban itu membebankan kesalahan itu kepada dirinya Dalam pada itu terdengar kata-kata lantang dari aku yang sedang marah itu Kali ini tidak terpatah-patah lagi Tetapi mengalir seperti banjir Hei, emban tua Kalau bukan karena kesanggupanmu membawa anak itu kemari Maka aku pasti sudah memerintahkan menangkapnya Dan membawa kemari dengan paksa Aku dapat berbuat apa saja di Tumabel ini tanpa persetujuannya Apalagi Ken Dedes telah menyatakan perasaan Sebagai seorang gadis yang telah dewasa Ia bukan lagi sebuah golek kayu Yang hanya dapat mendengarkan pendapat orang lain Bahkan seandainya keluarganya tidak dapat membenarkan Aku dapat juga mempergunakan cara seperti yang dilakukan kuda sempana Melarikannya Bahkan aku dapat mempergunakan kekuasaanku Sebagai seorang aku Tetapi aku mencari jalan lain Jalan yang sebaik-baiknya Jalan yang lumrah Jalan yang ditempuh tanpa menimbulkan geseran perasaan Tetapi kemauanku yang baik itu telah dihinakannya Dianggapnya aku terlampau lemah Dan tidak sanggup berbuat lebih baik Dari apa yang aku kerjakan Dan sekarang Aku tidak dapat memaafkannya lagi Aku juga tidak dapat memaafkanmu Kau juga telah menghinaku Bahkan kaulah sumber dari kesalahan itu Setelah kau mencoba memperbaiki kesalahan Maisa Agni Emban tua itu tidak menjawab Kepalanya menjadi semakin tunduk Namun emban tua itu sama sekali sudah tidak gelisah lagi Justru ia menjadi tenang Ia bergembira karena sebagian terbesar kesalahan itu Telah dituduhkannya kepadanya Ialah sumber kesalahan itu Setiap hukuman yang aku terima Adalah cara sebaiknya untuk mengurangi tali yang membelenggu diriku selama ini Dengan demikian Dengan demikian Barulah aku seorang ibu bagi anakku itu Seorang ibu yang dapat memberinya sesuatu Katanya di dalam hati Kata-kata itu selalu berulang-ulang bergema di dalam dadanya Kenangan masa lamponya Setiap saat tumbuh dan bergembang di dalam angan-angannya Dan emban tua itu dengan demikian selalu dikejar oleh perasaan bersalah Aku yang marah itu seolah-olah menjadi kian marah Kata-katanya masih membanjir terus Kini aku harus mengambil sikap Baik kepadamu hei emban yang bodoh Maupun kepada Mahesa Agni Tetapi kaulah yang harus menerima hukuman yang terberat Mahesa Agni telah bersedia datang Tetapi karena kebodohanmu Maka anak itu pergi Aku sudah tidak dapat memberimu kesempatan lagi Tiba-tiba emban tua itu mengangkat wajahnya Wajah yang sayu dipenuhi oleh berbagai derita hidup Yang pernah dialaminya Dengan tenang dipandanginya wajah aku tunggul amatung Yang bagaikan bara yang sedang menyala itu Tetapi sesaat kemudian Aku tunggul amatung itu justru berpaling Dengan serta merta ia berdiri dan melangkah beberapa langkah Menjauhi orang-orang yang menghadapnya Dengan gemetar aku tunggul amatung Berdiri membelakangi mereka Seandainya pada saat itu tidak ada kendedes diantara mereka Maka tingkah laku aku tunggul amatung Pasti sudah tidak terkekang lagi Mungkin ia berteriak-teriak memanggil beberapa orang prajurit Dan memerintahkannya agar emban itu disekap dalam tahanan Atau mendapat hukuman-hukuman lain yang berat Tetapi demikian besar pengaruh kehadiran kendedes itu Sehingga aku tunggul amatung Masih mencoba untuk menekan perasaannya Meskipun dadanya serasa akan meledak Tiba-tiba sambil membelakangi mereka Aku itu berkata dengan suara bergetar Aku tidak akan memerintahkan menangkap Mahisa Agni Dan memaksanya membawa kemari Aku sudah tidak memerlukannya lagi Kalian berdua akan dibuang dari telatah Tumabel ke dalam hutan Itu adalah hukuman yang paling ringan Yang dapat aku berikan kepada kalian Emban tua itu menyembah Meskipun aku tunggul amatung tidak melihatnya Dengan tenang ia menjawab Hamba menyatakan terima kasih hamba Yang tiada taranya atas kemurahan Tuhanku Namun sebenarnya lah Mahisa Agni tidak bersalah Biarlah hamba menerima hukuman hamba dua lipat ganda Asal Tuhanku sudi mempertimbangkan hukuman Yang Tuhanku berikan kepada Mahisa Agni Tutup mulutmu Kembali tunggul amatung itu berteriak sambil memutar tubuhnya Hampir saja ia meloncat dan menampar mulut perempuan yang berani menjawab kata-katanya Akulah aku Tumabel Bukan kau Akulah yang menentukan hukuman itu Bukan kau Kau dengar hei Emban tua itu tidak menjawab Kini kembali wajahnya menghunjam ke tanah Tetapi ia masih tetap dalam ketenangan Aku yang marah itu menjadi kian marah Tubuhnya bergetar seperti orang yang menggigil kedinginan Wajah merah membarat dan kakinya menghentak-hentak lantai Besok Sebelum ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya Kalian harus sudah tidak berada di dalam wilayahku Kalau aku masih melihat kalian di daerah ini Maka kalian akan mendapat hukuman mati Kau dengar Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam Dengan demikian maka berarti malam ini ia harus meninggalkan Tumabel Menuju ke Panawijen Dan membawa Mahesa Agni meninggalkan Panawijen Sebab Panawijen pun masih termasuk daerah Tumabel Dada emban tua itu menjadi berdebar-debar Baginya hukuman itu sama sekali tidak terlalu berat Ia dapat berada di mana saja Tetapi anaknya adalah tunas yang menghadap ke hari depan yang panjang Kecuali untuk dirinya sendiri Lalu bagaimanakah dengan bendungan yang akan dibangun itu Padang Karautan pun termasuk daerah Tumabel pula Sehingga Mahesa Agni Pasti tidak akan dapat membangun bendungan di daerah itu Dalam pada itu terdengar perintah aku itu kembali kepada kedua orang prajurit Yang semula mengantarkan perempuan tua itu menjemput Mahesa Agni Hei! Kedua prajurit yang bodoh pula Karena kau tersangkut pula dalam kebodohan ini Maka untuk menyingkirkan kedua orang yang menghina aku Tunggul Ametung dari Tumabel ini adalah kewajibanmu Kewajiban itu harus selesai sebelum ayam jantan berkokok menjelang fajar Kalian harus sudah melaporkan pelaksanaan perintah ini Sebelum tengah hari Kau dengar! Kedua prajurit itu menyembah Sambil membungkuk dalam-dalam Mereka sudah tahu benar sifat-sifat akumunya Sehingga mereka sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah katapun Dalam keadaan yang demikian Maka mereka hanya dapat menyembah dan membungkuk dalam-dalam Melakukan apa yang diperintahkan kepadanya Dan melaporkan hasilnya Kini mereka mendapat perintah untuk menyingkirkan Mban tua itu bersama Mahesa Agni Dari wilayah Tumabel Untuk itu mereka harus menyembah dan siap melakukannya Ruangan itu sesaat menjadi sunyi Tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah katapun Semuanya menundukkan wajahnya dalam-dalam pulang Baru sejenak kemudian Terdengar aku itu membentak keras-keras Ayo pergi Apa yang kalian tunggu disini Pergi dari halaman istana dan pergi dari Tumabel Kalian orang yang tidak pantas tinggal di daerah kekuasaanku Kalau kalian berada di Tumabel kembali Maka kalian adalah orang buruan Mban tua yang telah bersedia menghadapi segala bentuk hukuman itu Sama sekali tidak menjadi cemas tentang dirinya sendiri Tetapi yang digelisahkan adalah Mahesa Agni Beserta rencana yang telah disiapkannya Namun ia tidak sempat untuk berpikir saat itu Sekali lagi ia mendengar aku Tumabel itu membentak Pergi Pergi sebelum aku memaksamu pergi Mban tua itu menyembah kembali Ketika kemudian ia berpaling kepada kedua prajurit yang bertugas menyingkirkannya Ia melihat kedua prajurit itu masih juga ragu-ragu Meskipun demikian Kedua prajurit itu pun menyembah sambil berkata Hamba akan menjalankan perintah Tuhanku Kemudian kepada mban tua itu Kedua prajurit itu berkata dengan bimbang Marilah bibi aku harus menjalankan perintah Tuhanku aku Mban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Wajahnya sama sekali tidak dibebani oleh perasaan takut Cemas dan pedih Apa yang harus dilakukan itu dihadapinya dengan penuh ketabahan Seorang yang telah mengendapkan hatinya Tetapi ketika mban tua itu bergerak Ia sambil berbisik kepada Gendedes Sudahlah Nini Tinggallah disini Semoga kau bahagia untuk seterusnya Maka gadis itu pun tak dapat menahan perasaannya Mban itu adalah pamomongnya Pamomongnya sejak ia masih kanak-kanak Pamomongnya yang seakan-akan telah menggantikan ibunya Yang hampir-hampir belum pernah dikenalnya Mban tua itu adalah seorang perempuan tua yang sangat baik baginya Yang mendukung pada saat ia masih seorang anak-anak Menyuapinya dan membelainya menjelang tidur Melakukan tembang yang sejuk Dan bercerita tentang burung podang Yang berdendang di pupus pisang Dalam cerita pada masa yang baru saja silam Kini ia melihat perempuan itu mendapat bencana Karena usahanya untuk melapangkan jalannya Menuju ke tempat yang tak pernah diimpikan Di saat kanak-kanaknya Bahkan sampai saat terakhir Sebelum ia berada di istana ini pun Kendedes tidak pernah membayangkan Bahwa suatu ketika ia akan menjadi seorang permaisuri aku tumapel Karena itulah Maka betapa perasaannya tidak rela Melihat embahnya harus meninggalkan istana Bahkan meninggalkan tumapel dalam buangan Merantau dari satu tempat ke lain tempat Berjalan terpongkok-pongkok Karena umurnya yang telah menjadi semakin tua Tanpa tempat untuk hinggap Siang hari kepalanya akan dibakar oleh terik matahari Sedang di malam hari Kulitnya yang telah berkeribut akan digigit oleh dinginnya embun malam Kendedes yang dilanda oleh luapan keharuan itu Tiba-tiba menangis sambil memeluk emban tua itu Terdengarlah suaranya terbata-bata Bibik, aku ikut kau bibik Tak ada tempat yang paling baik bagiku Daripada kelembutan pelukanmu Jangan putri Jawab emban itu cepat-cepat Jangan Kau telah menemukan tempat berbijak yang mantap Ayahmu adalah seorang yang baik Dan tekun dalam pengabdianya kepada yang maha agung Serta kepada sesama Kini karunia telah melimpah kepadanya Lewat putrinya yang tunggal Tidak Tidak bibik Aku tidak dapat hidup dalam kesepian Aku tidak dapat terpisah dari orang-orang yang baik kepadaku Bibik dan kakak mahesa agni Kalau kalian berdua hidup dalam pembuangan Apakah aku dapat hidup tentram di dalam istana ini? Nini Potong emban tua itu Jangan seperti kanak-kanak lagi Kau sudah dewasa Pandanglah ke depan Hari-hari yang mendatang masih panjang Tidak bibik Tidak Ken dedes itu menangis semakin keras Pelukannya pun menjadi semakin kuat Dalam pada itu aku Tumabel yang sedang marah Berdiri tegak di hadapan mereka seperti patung Betapa keras hatinya Sekeras batu akik Namun ketika ia melihat Ken dedes menangis memeluk emban tua yang dianggapnya berdosa itu pun Hatinya menjadi luluh Sepanjang hidupnya Sejak ia menjadi aku Tumabel Ia hanya bergaul dengan para prajurit Dan para pimpinan pemerintahan Berlatih dalam olah keprajuritan Jaya Kawijayan dan Kanurakan Berbicara tentang Tumabel dan apabila ia jemuh menghadapi suatu keadaan Maka segera ia membawa beberapa orangnya keluar istana Pergi berburu Itulah sebabnya Maka aku Tunggul Ametung Jauh dari pengenalan watak seorang perempuan Karena itu Ketika ia melihat seorang gadis menangis di hadapannya Maka ia menjadi bingung Kemarahannya yang telah memuncak Tiba-tiba seperti dihanyutkan oleh arus air mata Ken dedes Terdengar Tunggul Ametung itu menggeram perlahan-lahan Gadis itu tidak boleh berduka Gadis yang telah menjerat hatinya Bukan saja karena wajahnya dan tubuhnya Namun juga terasa seakan-akan gadis itu Memiliki sesuatu yang dikaruniakan oleh yang maha agung Ketika seakan-akan ia melihat sinar yang memancar dari jantung gadis itu Telah terbersih di hatinya Gadis ini adalah gadis pilihan Untuk melaksanakan suatu maksud dari yang maha agung Bagi tanah tempat kelahirannya Dalam kebingungan itu Aku masih mendengar emban Ken dedes itu berkata Nini Jangan dihanyutkan oleh perasaan kekanak-kanakan Kau harus melihat kepentingan yang lebih besar Kepentingan yang jauh lebih berharga dari perempuan tua ini Tidak, tidak Ken dedes masih menangis Ia seakan-akan sudah tidak dapat mendengar apapun lagi Hatinya merontah melihat peristiwa yang menggores perasaannya itu Emban tua itu pun menjadi bingung Tangis momongannya telah menyentuh perasaan harunya pula Ternyata gadis itu adalah gadis yang dapat menghargai sikap orang lain kepadanya Menghargai apa yang pernah dilakukannya Namun karena itu Maka ia pun terdiam pula Bahkan terasa sesuatu memanasi kerongkongannya Kembali ruangan itu menjadi sepi Tangis Ken dedeslah yang seolah-olah memenuhi ruangan Tangis yang tulus yang memancar dari dasar hatinya Sekali lagi terdengar tunggul amatung menggeram perlahan-lahan Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghibur Ken dedes Supaya ia tidak menangis lagi Karena itu yang dapat dilakukan adalah berjalan mondar-mandir Sambil berdesah berkali-kali Kedua prajurit yang duduk di belakang Emban tua itu pun menjadi bingung Sejak semula mereka telah ragu-ragu Untuk melakukan perintah akuhu Mereka sama sekali tidak dapat mengerti Kenapa Emban tua itu telah menyalahkan dirinya sendiri Dan bahkan dengan tabah dan tenang Mendengarkan hukuman yang harus dijalannya Apalagi kini ia melihat putri bakal permaisuri aku itu menangis memeluknya Dan bahkan seolah-olah hukuman yang diberikan kepada perempuan tua itu Harus diberikan kepada dirinya pula Orang-orang yang duduk di dalam ruangan itu Benar-benar telah dicekam oleh kebingungan Kebingungan menghadapi persoalan masing-masing Persoalan yang berbeda-beda Namun mempunyai titik singgungan yang sama Bahkan pelayan yang telah membawa mereka menghadap pun duduk dengan mulut ternganga Sehingga ia menjadi kehilangan kesempatan Untuk menanggapi peristiwa itu dengan kesadarannya Aku yang berjalan mundar mandir Masih saja berjalan mundar mandir dengan gelisahnya Sekali-sekali ia berhenti Berpaling memandangi Kentedes yang masih menangis Namun kemudian kembali ia menundukkan kepalanya Sambil menarik nafas dalam-dalam Persoalan yang dihadapi saat ini Baginya terasa jauh lebih berat Daripada ia harus menghadapi musuh yang datang Dengan prajurit segelar sepapan Kesepian yang tegang Tangis Kentedes Dan desah nafas perempuan itu Terasa sangat menyesakkan nafas Bahkan kemudian kepalanya terasa menjadi pening Dan kemudian kehilangan akal untuk mengatasi keadaan Tangis Kentedes lah yang semakin lama menjadi kian surut Gadis itu kemudian mencoba menenangkan hatinya Ketika dengan lembut pamomongnya berkata Jangan menangis putri Kau bukan lagi seorang anak kecil Yang hanya pandai menangis Aku sekarang sudah tidak kuat lagi mendukungmu Sambil berdendang hidung yang luruh Supaya kau tertidur Aku tidak lagi dapat membelai rambutmu Sambil bercerita tentang seekor kancil yang cerdik Ceritramu untukmu kini Harus sudah berbeda nini Ceritra yang baik bagimu Adalah ceritra tentang Arjuna dan Sembadra Dan aku tidak akan mampu menceritrakan kepadamu Karena itu Jangan menangis Angkatlah wajahmu Pandang hari depan Dengan penuh gairah untuk menyongsongnya Tangis Kentedes kemudian benar-benar merda Gadis itu benar-benar mengangkat wajahnya Tetapi ia tidak memandang hari depannya Dalam lingkungan yang sempit Peristiwa yang telah terjadi atasnya Benar-benar telah membentuknya menjadi dewasa Karena itu tiba-tiba timbulah pikiran di dalam hatinya Akulah yang akan menemui kakak Mahisa Agni Pikiran itu kemudian membulat di dalam hatinya Dengan tatak kemudian ia menyembah sambil berkata kepada aku Tunggul Ametung Ampun tuanku Apakah hamba diperkenankan untuk menyampaikan perasaan hamba Tunggul Ametung terkejut mendengar suara Kentedes Gadis itu kini sudah tidak menangis lagi Meskipun sekali-sekali tangannya masih sibuk mengusap air matanya Berkatalah Sahut tunggul Ametung sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Namun kepalanya itu masih terasa pening Gadis itu sudah tidak menangis dengan sendirinya Sebelum ia dapat berbuat sesuatu Untuk menenangkannya Tuanku Yang pertama-tama Hamba mohon maaf Untuk bibi Umban dan kakak Mahisa Agni Dahi Tunggul Ametung berkerut Ia harus mempertimbangkan kembali keputusannya Terasa dadanya bergetar Untuk pertama kali ia mendapat tekanan dari seseorang Dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman Meskipun pada saat ia mengucapkan hukuman terhadap Mbantua Serta Mahisa Agni telah memerlukan suatu perjuangan Di dalam dadanya Supaya ia sedikit dapat mengendalikan dirinya Namun kini Tekanan itu menjadi sangat sulit untuk dihindarkan Hukuman yang sudah terlampur ringan itu Masih harus dipertimbangkannya kembali Tetapi permohonan itu dilontarkan lewat mulut Gendedes Apalagi permohonan ampun bagi seorang Mbantua dan Mahisa Agni Bahkan apapun yang akan dimintanya Aguwu itu pasti tidak akan kuasa menolaknya Tetapi ia adalah seorang Aguwu Tumapel Di hadapannya Duduk bersimpuh beberapa orang dan dua orang prajurit Karena itu Maka bagaimanapun juga Namun ia masih harus Tetap mempertahankan kewibawaan seorang Aguwu Karena itu Maka untuk tidak melepaskan kekuasaan yang ada di tangannya Maka Aguwu itu berkata Kenapa kau mohon ampun untuk mereka itu Gendedes Aku telah menjatuhkan hukuman atas mereka Karena mereka telah menghina Aguwu Tunggul Ametung Apakah pertimbanganmu tentang itu? Sikap Gendedes pun kemudian benar-benar mengakumkan Meskipun ia tetap dalam sikap yang sangat hormat Sambil menyembah ia berkata Tuhanku Kesalahan yang mereka lakukan Sama sekali tidak mereka sengaja Mereka sama sekali tidak ingin menghina Aguwu Tunggul Ametung Tetapi keadaan telah mendorong mereka Sehingga mereka mengabaikan perintah dan keinginan Aguwu Kesalahan yang demikian Menurut pendapat hamba Bukanlah kesalahan yang harus mendapatkan hukuman Tetapi kesalahan yang demikian Adalah kesalahan yang terjadi Bukan atas kehendak mereka sendiri Tidak Sahut Agu Tunggul Ametung Mereka tetap bersalah Mahesha Agni telah menolak mewakili ayahmu Dan telah menolak datang ke Tumapel beberapa waktu yang lampau Bukankah itu suatu sikap yang menentang? Tuhanku Jawab Gendedes Tuhanku tidak dapat mengerti Hubungan yang ada antara hamba dan kakang Mahesha Agni Hamba adalah saudara muda Sehingga memang kurang pantaslah Apabila hamba memanggil kakang Mahesha Agni Menurut sopan santun keluarga Hambalah yang harus datang kepadanya Tetapi kedudukanmu dapat kau bergunakan sebagai alasan Untuk memanggilnya Kau adalah bakal permaisuri Tumapel Kedudukan itu datang kemudian Tetapi susunan keluarga ku itu sudah ada sejak aku lahir Karena itu Tuhanku Hamba mohon izin sekali untuk menemui kakang Mahesha Agni Apabila hamba dapat bertemu Maka semuanya akan menjadi baik Tidak ada sedikitpun geseran perasaan di antara kita Hamba Kakang Mahesha Agni dan Tuhanku Sehingga Tuhanku tidak perlu mempergunakan cara yang lain Yang seolah-olah Tuhanku mempergunakan kekuasaan Tuhanku Untuk kepentingan ini Sekali lagi Tunggul Ametung itu berpikir Ia tidak dapat menolak permohonan itu Tetapi ia harus bijaksana untuk meluluskannya Karena itulah Maka aku Tunggul Ametung Yang biasanya berbuat apa saja sesuka hatinya Bahkan selalu menuruti perasaannya Yang meledak-ledak setiap saat Kini harus mempertimbangkan perbuatannya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.